Patih Nandana, kemarilah. Ya Raja, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa saja aset yang kita miliki saat ini. Apakah kita masih punya banyak lahan atau tanah kosong dan bangunan-bangunan? Saat ini kita masih mempunyai beberapa lahan dan tanah kosong dan bangunan Raja. Mengapa Raja? Saya harus meningkatkan pemasukan kerajaan agar nantinya rakyatku sejahtera apati. Bagaimana agar kerajaan ini tetap dapat mensejahterakan rakyatnya dengan sisa aset yang ada? Bagaimana jika kita menyewakan lahan atau tanah kosong yang kita miliki, Raja? Coba kamu jelaskan kepada saya mengenai sewa itu. Baiklah Raja, mari ikut saya untuk melihat lahan atau tanah kosong tersebut. Apa yang ingin Raja ketahui terlebih dahulu? Pertama, saya ingin tahu apa itu sewa. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Lalu apa tujuannya? Terdapat tiga tujuan BMN itu disewakan, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam tugas dan fungsi memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan atau menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Bagaimana dengan ketentuan umum sewa BMN? Ketentuan umum sewa BMN diantaranya, penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan atau masyarakat. Penyewa dapat melakukan penerusan sewa kepada pihak lain dengan persetujuan pengelola barang atau pengguna barang. Selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan tidak mengubah konstruksi dasar, diatur dalam perjanjian sewa dan objek sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik dan layak fungsi. Lalu siapa subjek dan pihak yang dapat menyewa BMN? Pihak pelaksanaan sewa terdiri atas Pihak yang menyewakan, yaitu pengelola barang untuk BMN berada di pengelola barang serta pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMN yang status penggunanya berada di pengguna barang. Pihak yang dapat menyewa, yaitu BUMN atau BUMD atau BUMDs, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara dan badan hukum lainnya. Memangnya apa saja objek sewa BMN serta bagaimana pengaturan teknisnya? Objek sewa BMN itu sendiri dapat berupa tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan. Hal ini dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan objek dan dapat meliputi pula ruang di bawah dan atau di atas permukaan tanah. Berikut ini adalah pengaturan teknis sewa BMN. Lalu, apa tugas dan wawenang dari pengelola barang dan pengguna barang? Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tugas dan wawenang tersebut, silakan klik masing-masing tombol ini. Berikut merupakan tugas dan wawenang pengelola barang. Berikut merupakan tugas dan wawenang pengguna barang. Adakah ketentuan lain mengenai sewa ini? Tentu ada, Raja. Mengenai pengamanan dan pemeliharaan, yaitu penyewa wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek pemanfaatan BMN, seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban penyewa. Dalam hal BMN yang disewa, hilang selama sewa BMN akibat kesalahan atau kelalaian penyewa, penyewa wajib mengganti objek sewa dan hasil sewa dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara. Sedangkan, mengenai penatausahaan, pengguna barang, kuasa pengguna barang, melakukan penatausahaan atas pemanfaatan BMN yang berada pada pengguna barang, kuasa pengguna barang. Berapa lama jangka waktu dan periode sewa, Pati? Untuk jangka waktu sewa, yaitu jangka waktu sewa paling lama 5 tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari pengelola barang. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk kerjasama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun atau maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang atau ditentukan lain dalam undang-undang. Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Terdapat ketentuan lain sesuai peraturan perundangan. Sedangkan, periode sita sewa terbagi menjadi per tahun, per bulan, per hari, dan per jam. Bagaimana cara menentukan tarif sewa, Pati? Besaran sewa merupakan tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuai sewa. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui mengenai tarif pokok sewa. Tarif pokok sewa berupa tanah dan atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa dan dihitung dan ditentukan oleh penilai. Tarif pokok sewa berupa selain tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh pengelola barang untuk BMN yang berada pada pengelola barang dan oleh pengguna barang untuk BMN yang berada pada pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang dan dilakukan oleh tim atau penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang. Tarif pokok sewa dapat berupa daftar tarif pokok sewa yang ditetapkan pada awal tahun oleh pengelola barang. Informasi lebih lanjut mengenai faktor penyesuai sewa, klik tombol berkedip. Jenis kegiatan usaha penyewa dibedakan menjadi tiga kegiatan yaitu terdiri dari jenis bisnis, jenis non-bisnis, dan jenis sosial. Berikut merupakan besaran faktor penyesuai sewa untuk setiap jenis kegiatan usaha penyewa. Untuk kegiatan bisnis sebesar 100% kecuali untuk kooperasi sekunder ASN atau TNI sebesar 75%, sedangkan kooperasi primer sebesar 50%, dan untuk pelaku WMKM sebesar 25%. Untuk kegiatan non-bisnis, penyesuaian antara 30-50%, kecuali inisiasi dari pengguna barang atau pengelola barang untuk kegiatan tugas dan fungsi yakni sebesar 15%, dan untuk kebutuhan sarana-prasarana pendidikan anggota keluarga ASN atau TNI atau Polri sebesar 10%. Untuk kegiatan sosial penyesuaian sebesar 2,5%. Besaran faktor penyesuai sewa, periodisitas per tahun sebesar 100%, per bulan sebesar 130%, per hari 160%, dan per jam sebesar 190%. Bagaimana tata cara sewa tersebut, Pati? Apa kau dapat menjelaskannya? Baiklah Raja, klik masing-masing tombol ini untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian sewa, pembayaran sewa, pengakhiran sewa, serta sanksi terkait sewa BMN. Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang, pengguna barang, sesuai keberadaan objek sewa dengan ketentuan sebagai berikut. Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian kerekening Kas Umum Negara atau RKUN dalam hal sewa yang dilaksanakan dengan periodesitas. Sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus sebelum ditandatanganinya perjanjian atau ke pejabat pengurus BMN atau kerekening kas bendahara penerima, kecuali untuk pembayaran uang sewa kerjasama infrastruktur dalam dilakukan bertahap dengan persetujuan pengelola barang pembayaran dibuktikan dengan bukti setor sesuai ketentuan. Sewa berakhir apabila telah berakhir jangka waktu sewa sesuai perjanjian dan tidak diperpanjang, pengakhiran perjanjian sewa secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang atau karena penyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, berakhir apabila perjanjian sewa atau terdapat ketentuan lain sesuai peraturan perundangan. Berikut adalah sanksi yang diberlakukan terkait sewa BMN. Terima kasih telah menonton! Baiklah Raja, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas Raja terkait sewa BMN? Sudah Pati, saya sudah cukup paham dengan informasi yang kamu berikan terkait sewa ini. Kalau begitu, saya yakin Raja bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!